Timnas Indonesia U17 Timnas Indonesia U17 sukses mendapatkan kemenangan penting saat bersuah dengan Uni Emirat Arab Sebab siapa sangka, skuad Asuhan Bima Sakti mampu berbicara banyak saat bertemu dengan tim tangguh Asia Yah, Uni Emirat Arab memang dikenal sebagai tim tangguh di kawasan Asia Maka tidak mengherankan, andai timnas Indonesia diprediksi akan kesulitan Untuk mendapatkan kemenangan atas Uni Emirat Arab Tetapi faktanya, timnas Indonesia bisa mempermalukan Uni Emirat Arab Salah satu kunci kemenangan timnas Indonesia atas Uni Emirat Arab adalah mereka yang bermain kolektif Selain itu, mereka juga bermain agresif Dan berhasil membuat Uni Emirat Arab kerepetan harus meladeni pressing tinggi para pemain timnas Indonesia Selain itu, sikap bermain timnas Indonesia yang tidak mudah terpancing emosi juga menjadi salah satu keuntungan Sebab para pemain lawan yang bermain kasar memang merusak strategi permainan mereka sendiri Kebenangan 3-2 atas Uni Emirat Arab ini menegaskan bahwa tim nasi Indonesia adalah tim paling difavoritkan untuk keluar sebagai juara grup Dan juga selisi gol mereka cukup besar bila dibandingkan dengan dua tim yang masih berpeluang lolos ke hari Uni Emirat Arab dan Malaysia Nah, tetapi ada skenario yang bisa membuat Malaysia gigit jari dengan gagal lolos ke Piala Asia U17 Imbas kegagalan mengalahkan Guam di pertandingan terbaru mereka saat itu mereka bermain imbang satu-satu Maka, Malaysia wajib mendapatkan dua kemenangan sisa saat berjumpa dengan Uni Emirat Arab dan Indonesia Namun, bila melihat pada performa sekarang ini dari kedua tim tersebut rasanya Malaysia mustahil untuk mendapatkan kemenangan mudah Maka, jika Malaysia gagal mendapatkan kemenangan dari dua pertandingan tersebut Dipastikan mereka gagal lolos ke Piala Asia U17 Sebab poin akhir mereka adalah 4 Namun, andai mereka meraih dua kali imbang juga dipastikan gagal karena poin akhir mereka adalah 6 Terima kasih telah menonton!